Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ngelistrik.com Jadi teman-teman setelah pada video sebelumnya Saya sudah menjelaskan tentang AutoCAD Dan beberapa perintah dasar pada AutoCAD Seperti perintah zoom, pen, move, copy dan erase Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara line dan polyline Serta cara mengubah dari polyline ke line dan juga sebaliknya Dan kalau teman-teman lihat di depan sini Ini adalah blok diagram sistem elektrik Jadi blok diagram sistem elektrik ini merupakan gambar penting di bidang kelistrikan Karena menunjukkan aliran listrik secara keseluruhan Dan objek-objek yang ada dalam blok diagram ini Tersusun berdasarkan perintah line dan polyline Jadi perintah line dan polyline itu sangat penting sekali dalam menggambar di bidang elektrik Dan saya pikir juga di bidang-bidang lainnya Untuk mengaktifkan perintah line ini teman-teman bisa lihat di toolbar yang sebelah kiri Yaitu draw toolbar Di posisi paling atas disini ada icon line Dan teman-teman bisa coba klik di bidang kerja seperti ini Lalu kita tekan spasi Karena memang fungsi line ini adalah untuk membentuk garis Selain untuk membentuk garis juga Perintah line ini bisa digunakan dalam membentuk objek seperti kotak Kalau teman-teman lihat disini banyak bentuk kotak Dan bisa dibentuk menggunakan perintah line dan polyline Yang pertama kita coba perintah line Caranya adalah setelah tadi kita klik icon yang di sebelah kiri Kita coba ketik L di sebelah sini Lalu dia akan direkomendasikan ke perintah line Lalu kita tekan spasi Dan kita coba arahkan mouse ke kanan kiri atas atau bawah Karena kita membentuk kotak maka disini kita perlu mengaktifkan Orto untuk membuat garis tegak lurus Caranya dengan menekan tombol F8 pada keyboard seperti ini Jadi dia nanti akan membentuk garis tegak lurus seperti ini Dan kita coba taruh 5000 ke arah kanan Lalu 5000 ke arah bawah 5000 ke arah kiri dan 5000 ke arah atas Lalu kita tekan spasi seperti ini Jadi dia akan membentuk kotak seperti ini ya teman-teman Lalu saya juga akan membentuk sama Menggunakan perintah line dan kita ketik L seperti ini Namun untuk menutup kotaknya saya coba bikin berbeda ya teman-teman Saya coba tekan spasi seperti ini Lalu kita coba 5000 ke arah kanan Kemudian 5000 ke arah bawah 5000 ke arah kiri Dan kalau teman-teman baca disini di comment line Itu ada line specific next point Or close atau undo kan Lalu kita coba tekan C untuk meng-close kotak ini Bentuk kotak ini kita tekan C seperti ini Lalu kita tekan spasi maka dia membentuk kotak juga teman-teman Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan perintah F3 atau object snap Cuma nanti akan saya coba jelaskan di video tersendiri ya tentang object snap Dan in dua kotak di sebelah kiri ini Kita bentuk menggunakan perintah line Kita coba membentuk kotak dengan menggunakan perintah polyline Caranya adalah kita lihat di draw toolbar sini lagi Di icon ketiga dari atas Itu yang ini ya teman-teman Polyline Kita coba klik Lalu kita coba Sama kita bikin kotak Seperti kotak pertama dan kedua 5000 ke kanan 5000 ke bawah 5000 ke kiri Lalu kita tutup dengan perintah C Seperti ini Kita coba ulangi lagi ya teman-teman Menggunakan cara yang kedua Yaitu dengan mengetik PL Seperti ini Nanti kita akan direkomendasikan ke perintah polyline Lalu kita tekan spasi seperti ini Lalu kita coba bikin kotak seperti Pada kotak pertama, kedua, dan ketiga Yaitu 5000 ke arah kanan 5000 ke arah bawah 5000 ke arah kiri Dan kita tekan coba C Kita tekan C untuk menutup kotak ini Seperti ini Jadi dua kotak di kiri ini menggunakan perintah line Dan dua kotak di sebelah kanan itu menggunakan perintah polyline Perbedaannya adalah kotak yang menggunakan perintah line Kalau kita sorot atau kita seleksi Maka dia membentuk garis yang terpisah seperti ini ya teman-teman Garis-garisnya terpisah Sedangkan kotak yang dibentuk menggunakan perintah polyline Itu ketika kita seleksi itu membentuk garis yang menyambung Atau garis yang membentuk satu kesatuan Seperti ini ya teman-teman Lalu kita untuk membatalkan seleksi Kita tekan escape Seperti ini Kemudian untuk menghapusnya pun Ini berbeda sekali ya Antara kotak yang sebelah kiri dan sebelah kanan Jadi untuk kotak yang sebelah kiri Yang menggunakan perintah line Kalau kita hapus ini kita bisa hapus Satu-satu ya teman-teman Misalkan kita coba iris seperti ini Kita pilih objeknya Lalu kita tekan spasi Maka dia akan terhapus seperti ini Kita coba ulangi ya teman-teman Iris seperti ini Kita tekan objek yang sini Lalu kita tekan spasi Sedangkan untuk kotak yang dibentuk Menggunakan perintah polyline Ketika kita hapus Seperti ini Maka kita akan menghapus Satu-satu kotak Secara penuh Keseluruhan kotak Karena memang tadi garisnya tersambung Lalu selanjutnya Misalkan kita telah membuat kotak Menggunakan perintah line Dan di tengah jalan Misalkan kita coba ingin Membuat objek dari 2 dimensi Menjadi 3 dimensi Maka kita harus Mengubah Kotak yang dibentuk Dengan perintah line Menjadi polyline Seperti ini Misalkan Dari garis yang terpisah ini Menjadi garis yang Seperti kotak di sebelah kanan Yang satu kesatuan Caranya adalah Di Toolbar sebelah kanan Di modify Toolbar Itu teman-teman bisa Klik icon yang ini Kita klik icon yang ini Kemudian kita pilih Objeknya Lalu kita tekan Spasi Maka tadinya Terpisah menjadi Satu kesatuan Seperti ini Kemudian Cara yang kedua adalah Dengan Mengetik Join Seperti ini Kita tekan J saja Nanti sudah direkomendasikan Ke perintah join Kita tekan Spasi Lalu kita Pilih objeknya Lalu kita tekan Spasi lagi Jadi Tadinya Sebelah kiri Ini terpisah Karena menggunakan Perintah line Menjadi Tersambung Menjadi seperti Menggunakan Perintah polyline Seperti yang disebelah kanan Ini ya teman-teman Lalu Untuk Mengubah dari Polyline ke line Kita bisa lihat juga Di modify toolbar ini Kita pilih yang Paling bawah Perintah Explode Ini kita klik Lalu kita Coba Objek yang sebelah kanan Dulu ya teman-teman Ini coba kita Pilih Seleksi Lalu kita tekan Spasi Maka disini Menjadi Objek yang Terpisah Objek yang terpisah Garisnya Sedangkan yang sebelah kanan Masih Objek Yang garisnya Tersambung Cara yang kedua Adalah dengan Mengetik X Seperti ini Nanti kita akan Direkomendasikan oleh AutoCAD Dengan perintah Explode Kita tekan Spasi Lalu kita pilih Objeknya Dan kita tekan Spasi lagi Maka dia akan Membentuk Kotak dengan Garis yang terpisah Seperti ini ya teman-teman Jadi sama nanti Seperti ini Dan Setelah teman-teman Mengetahui Perintah Line dan Polyline Nantinya Kedepannya Kita akan Coba membuat Blok diagram Sistem Electrical ini Step by step Dan Mungkin setelah Video ini Saya akan Untuk next video Saya akan Coba menjelaskan Tentang Objek snap Dan Semoga Video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Jangan lupa Di like Video saya Dan Di subscribe Channel saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax